Halo semuanya, selamat datang lagi di channel youtube aku Kembali lagi dengan saya sendiri, Linda Tan Bagi kalian yang mau follow instagram aku, jangan lupa di follow ya di lindatan2310 Kira-kira kali ini saya mau nge-review villa daerah mana lagi ya? Oke guys, karena anak saya seneng banget ke daerah Bandung Jadi kali ini saya mau nge-review villa yang ada di daerah Bandung Seperti yang kalian tau, kalau daerah Dago itu banyak banget villa-villa Jadi kalian jangan bosan ya, ngeliat aku review aku di daerah Dago terus Nah sesuai dengan judul packnya, kali ini saya mau nge-review villa dengan harga 3 jutaan Jadi villanya ini besar banget, bisa memuat sekitar 20an orang Nah saya mau bagi pengalaman saya sedikit tentang villa ini Begitu kami nyampe di villa ini, kami sempat nyasar karena alamatnya sama Dan juga nomor dari villanya juga sama ya guys Jadi kalau kalian pengen banget nginap di villa ini, aku akan kasih linknya ke kalian Nah seperti biasa, sebelum saya akan kasih review ke kalian tentang villa kali ini Jangan lupa saya akan kasih intro dulu ke kalian Halo semuanya, sekarang saya ada di depan villa Nah sebelum saya kasih review ke kalian, bagian dalamnya saya mau kasih lihat dulu lingkungan yang ada di sekitar villa ini Dari luar ini, aku akan kasih lihat ke kalian bentuk dari desain villa ini Sekarang saya akan berjalan menuju ke dalam villa Tapi sebelum itu, aku akan kasih lihat ke kalian bagasi yang ada di rumah ini Oh iya guys, disini lagi musim hujan, jadi udaranya lumayan dingin Jadi bagasinya ini besar dan luas banget guys, bisa memuat sekitar 4 mobil Dan di sebelah bagasi, disitu juga ada ruangan khusus untuk karyawan yang menjaga villa ini Jadi disini ada jalan menuju ke dalam villa Widih, ini jalan masuk menuju pintu aja, kita disambut oleh karpet abu-abu Tapi sebelum itu, saya mau kasih lihat dulu, ternyata disini masih ada tangga lagi guys Jadi tangga ini menuju ke kolom renang bawah Tapi nanti aku akan kasih review ke kalian, setelah aku kasih lihat bagian yang di atas ini dulu ya guys Sebelah pintu masuk, disini juga ada kursi dan meja yang panjang Oh iya guys, di villa ini juga mereka menjaga protokol kesehatan Jadi sebelum masuk, kita wajib banget cuci tangan dan juga pakai hand sanitizer Dan di sepanjang jalan menuju ke dalam villa, disini juga ada kolom ikan Tapi sayang banget kolom ikannya ini, disini gak ada ikannya, terus gak ada airnya Dan disitu banyak banget tanaman-tanaman Sayang banget ya, padahal ini kolom ikannya panjang banget ukurannya Nah, kalau dipikir-pikir bener juga ya, kenapa kolom ikannya ini kosong kan lebih bagus berarekan koi ataupun ikan cupang gitu ya Tapi yaudahlah, kita gak usah bahas terlalu panjang disini, sekarang kita akan masuk ke dalam rumah Nah, sekarang saya udah nyampe ke dalam villa, tapi tunggu dulu ya, aku mau buka sendal dulu Aduh, sebentar ya, ini susah banget buka sendalnya Jadi diseberang pintu masuk ini, juga ada meja dan juga ada lukisan persawahan Dan tepatnya disebelah pintu masuk, disitu juga ada jendela yang sangat besar, jadi terkesannya lebih terang Nah, disini aku suka banget perpaduan antara warna horden dan juga warna dinding Jadi terlihat luxury banget guys Nah, dari sini aja kita bisa lihat, review villa kali ini adalah villa minimalis Untuk lantai dari seluruh villa ini terbuat dari marmer Dan untuk semua aksesoris, perlengkapan yang ada di rumah ini juga kelihatannya minimalis banget guys Sekarang saya akan menuju ke lantai utama yang ada di villa ini Dan disini ada tangga menuju ke kamar utama Jadi sebenarnya kamar utamanya ini terletak di lantai atas Sebelum saya kasih lihat ke kalian kamar utamanya, saya mau jalan-jalan dulu ya di lantai ini Tepat di sebelah tangga, disini ada ruangan untuk menonton televisi Gila, sumpah ini banyak banget guys Jadi dari atas sampai bawah semuanya dipenuhi oleh oleh-oleh dari luar negeri Kayaknya orangnya seneng banget jalan-jalan guys Gila, gue dari tadi salvok banget sama oleh-oleh yang dari luar negeri Ini gak tau dari negara mana aja, tapi yang jelas ini banyak banget Dan disini juga ada fasilitas televisi, ada wifi juga Terus disini mereka juga siapin filter untuk menyaring udara Makanya di ruangan ini gak ada bau sama sekali Dan menurut aku harga 3 jutaan dengan fasilitas selengkap ini worth it banget loh guys Nah yang paling aku suka dari ruang keluarga ini Ternyata kita juga bisa melihat pemandangan di luar ruangan guys Salah satunya adalah dari balkon ini Jadi selain bersantai-santai di balkon ini Kita juga bisa melihat pemandangan di sekitar daerah Dago Nah ini karena aku ambilnya di sore hari Jadi gak begitu keliatan Tapi tenang aja guys Aku akan kasih lihat ke kalian video di pagi hari Sebenernya ini udah tanggung juga ya Aku mau kasih lihat kalian Dari balkon ini kita juga bisa melihat sekeliling yang ada di villa ini Nah disitu kelihatan bagasi mobil Nah karena ini udah sore hari Jadi udaranya lumayan sejuk ya guys Di daerah Dago Ternyata di samping ini juga ada pintu masuk menuju ke dalam villa Nah dari sini kelihatan ada sofa yang besar Dari sini kelihatan ukuran sofanya ini lumayan panjang ya guys Jadi kalau kita mau nonton televisi bareng keluarga besar ini pas banget Terus di tengah sofa mereka juga siapin meja yang berbentuk lonjong Dan bentuknya sangat unik banget guys Sekarang aku akan video ke kalian dari atas sampai bawah Supaya kalian bisa tahu kalau ukuran dari ruang keluarga ini lumayan besar Dan juga kelihatan minimalis Dan ini adalah video saya di pagi hari Jadi kelihatan lebih jelas ya guys Nah kelihatan lebih bagus kan kalau di pagi hari dia lebih jelas Di daerah Dago itu seperti apa Dan kelihatan di sekeliling dari villa ini ada rumah warga juga Terus di daerah Dago itu kalau pagi hari ini lumayan sejuk ya guys Oke guys sekarang aku akan lanjut ke ruangan berikutnya Nah di sebelah tangga ini ternyata juga ada kamar mandi di luar Sebelum masuk ke kamar mandi Di sini ada lemari meja dan juga ada wastafel Jadi untuk ukuran dari kamar mandinya lumayan besar ya guys Jadi di sini juga ada shower Ada toilet yang cukup bersih Dan untuk kebersihannya sendiri ini lumayan bersih ya Terus di sini juga ada sabun untuk mandi Ada sampo Dari kamar mandi aku akan menuju ke kamar pertama yang ada di lantai ini Nah di kamar ini mereka mengediakan fasilitas bed dengan ukuran 100 Jadi cuma bisa memuat satu orang aja ya guys Terus lantainya untuk di bagian tengahnya ini kayu Dan di sini juga ada standing mirror Terus untuk ukuran dari kamarnya sendiri ini gak terlalu luas Dan di sini juga gak ada kamar mandi di dalam ya Di sini juga ada jendela yang lumayan besar dan juga ada 3 piece gitu ya guys Terus di situ juga ada meja televisi Untuk di bagian kamar ini mereka gak menyediakan yang namanya lemari baju Jadi kira-kira seperti ini ya ukuran dan juga pemandangan yang ada di kamar pertama di lantai ini Oh ya guys ternyata di belakang lemari televisi ini ada tangga menuju ke dapur Dan di sepanjang jalan menuju dapur ini lantainya semuanya terbuat dari marmer Sekarang aku udah sampai di dapur Untuk lantai dari dapur ini semuanya terbuat dari marmer dan berwarna hitam Di sana juga ada kursi dan juga meja yang terbuat dari kayu Jujur aku suka banget sama perpaduan warna seperti ini guys Karena keliatannya lebih minimalis Dan jujur aja guys aku suka banget sama desain dapur seperti ini Untuk ukuran dapurnya sendiri ini sangat luas guys Jadi kalau kita mau makan beramai-ramai disini ini bisa muat banyak orang Jujur aja aku disini sempat bingung mau nge-review apa dulu Karena disini perabotnya banyak banget guys Terus yang mau direview juga banyak banget Oke daripada bingung-bingung lebih baik aku nge-review yang ada di dalam lemari dulu ya Dan disini ada tempat untuk mencuci piring dari listrik dan juga manual seperti ini guys Nah disini aku akan buka isi dari lemarinya Disitu ada biasa lah ya talang air Di sebelahnya disini semuanya kosong Disini juga kosong Dan disini juga kosong Jadi aku skip aja ya bagian bawahnya Jadi disini peralatan makannya cukup lengkap Dan juga kebersihannya ini patut banget diberi jempol guys Nah disini lemarinya modelnya kayak tarik ke atas gitu Dan di lemari pertama ini ada gelas Di lemari kedua juga ada gelas untuk kopi Dan disini juga ada gelas lagi Terus ada piring-piring kecil Dan di lemari selanjutnya mari kita lihat disini ada piring-piring kecil dan juga piring besar Nah disini juga ada mangkuk ya guys Nah disebelahnya ini ada mangkuk-mangkuk kecil gitu ya guys Dan yang bikin aku suka lagi ternyata disini oh my god ada dua oven guys Terus di bawah oven ini ternyata ada gelas lagi Dan juga ada piring-piring kecil Jadi ini kayak terkesan untuk menyambut banyak orang gini ya guys Karena disini lemarinya cukup banyak Dan juga besar Jadi banyak banget yang kosong guys Terus di atas oven ini kosong ya Gak ada apa-apa Karena jujur aja secara pribadi Kalau punya lemari sebesar ini Kira-kira mau diisi apa ya Dan untuk oven selanjutnya Di bagian atasnya juga kosong Dan disini juga ada satu lagi ya Saya gak tau ini apa Tapi yang jelas ini lagi rusak Dan gak bisa dipake guys Terus di bagian bawahnya ini kosong Di bagian atasnya juga kayaknya kosong Jadi saya gak perlu buka ya Selanjutnya aku akan buka lemari berikutnya Dan ternyata disini ada kulkas dengan dua pintu Untuk isi lemarinya ini kosong ya guys Terus yang paling aku suka dari desain dapur ini Ini terpata rapi banget semuanya Contohnya kayak kulkas ini aja tuh Bener-bener gak keliatan Kalau disini ada kulkas Nah disini juga ada microwave Jadi kalau kalian mau panasin makanan Disini bisa ya guys Dan sekarang aku akan coba buka Isi dari lemarinya Ternyata disini ada alat untuk membuat kopi Terus disebelahnya juga ada rice cooker Dan lemari sebelahnya ini kosong ya guys Selanjutnya aku mau berjalan kemana ya Oh iya aku mau nge-review bagian pantry dulu ya Nah disini ukuran pantrynya lumayan panjang Dan juga besar Terus disitu ada siapin kompor gas Dan juga kompor listrik Nah di bagian pertama disini ada talenan Nah di lemari pertama disini ada peralatan untuk memasak Saya gak tau tuh peralatan apa Jadi yang jelas kira-kira seperti ini ya Dan di bagian Dan ini juga ada kartu Saya gak tau isinya apa Disini ada peralatan untuk memasak Kayak rebus mie gitu ya guys Dan di bagian sini ada gas Jadi saya gak perlu buka lagi ya Dan disebelahnya ini Ada panci dan juga wajan-wajan untuk memasak Nah disini supaya lebih jelas Aku dekatin lagi Jadi peralatannya cukup lengkap banget ya guys Dan disebelahnya ada wajan yang sangat besar Biasanya sih ini untuk merebus air gitu ya Terus disebelahnya lagi Juga ada tong sampah yang besar Jadi semuanya terkata dengan rapi banget ya Terus di bagian sini kosong Gak ada apa-apa Dari sini aku akan menuju ke daerah dispenser Jujur aja aku sempet kaget Ternyata disini ada kulkas lagi guys Jadi kulkas ini biasa dipakai untuk menaruh Seperti bahan beku Contohnya kayak daging Ataupun ikan Dan disini juga ada lemari lagi Yang cukup besar Ternyata ini adalah lemari senek guys Dan ukurannya oh my god Ini besar banget dari atas sampai bawah Dan disini juga ada filter udara Jadi jujur aja guys Aku suka banget Selain dapur ini tertata dengan rapi Dan desainnya juga minimalis Bukan hanya itu aja Dapur ini juga bersih Dan gak ada bau sama sekali Dari sini aku akan menuju ke daerah kolam renang Dan ternyata disini ada alat untuk treadmill Dan peralatan untuk olahraga lainnya guys Untuk pemandangan dari kolam renangnya Kira-kira seperti ini ya guys Karena udah malem Jadi gak begitu jelas Tapi menurut aku kolam renangnya lumayan bersih Dan juga terawat guys Terus dari sini aku akan menuju ke salah satu ruangan Dan ternyata disini ada mushola Dengan ukurannya lumayan besar Dan untuk perangkat sholatnya ini semuanya disiapin Dan tempatnya ini lumayan bersih ya guys Terus disebelah mushola ini ada tempat udu Dan ternyata disini juga ada kamar mandi lagi guys Jadi untuk ukuran kamar mandinya menurut aku lumayan besar ya Seperti biasa di kamar mandi ini juga ada tempat shower Peralatan untuk mandi Jadi lumayan komplit Dan menurut aku ini bersih banget guys Untuk desain dari kamar mandi ini cukup simple Dan di dindingnya itu semuanya marmer Dari sini aku akan menuju ke salah satu ruangan Dan disini aku akan mulai dari kamar Nah di kamar ini ukurannya gak terlalu besar Tapi disini mereka menyediakan bed dengan ukuran 90 Jadi kira-kira satu kamar ini bisa membuat dua orang Terus di kamar ini juga ada lemari ya guys Sebelah kamar tidur disini ada kamar mandi Dan ukurannya gak terlalu besar Dan disana juga ada ventilasi udara Jadi terkesan gak bau sama sekali Dan disebelah kamar mandi Ternyata disini masih ada kamar tidur lagi Sebentar ya aku akan hidupkan dulu lampunya Supaya kelihatan apapun keindahan yang ada di dalam kamar ini guys Di dalam kamar ini mereka menyediakan bed dengan ukuran 180 Jadi bisa muat sekitar dua orang Untuk desain dari kamar ini terkesan agak simple Dan menurut aku agak sedikit sempit ya guys Terus disini juga mereka menyediakan fasilitas lemari yang cukup besar Kira-kira seperti ini ya penampakan kamar yang ada di dalam ruangan ini Dua kamar tadi berada di dalam salah satu ruangan seperti ini guys Dan letaknya dekat banget dengan kolam renang Jadi di ruangan ini ternyata mereka juga siapin yang namanya dapur, meja makan Dan juga ruangan untuk menonton televisi seperti ini Jadi kesannya mirip banget dengan apartemen studio Untuk desain dari ruangan ini menurut aku lumayan simple dan juga unik banget guys Sekarang aku akan kasih lihat ke kalian dapur yang ada di ruangan ini Nah tadi aku udah sempat buka isi-isinya Ternyata ini semuanya kosong Cuma di bagian kompor dan juga wastafel untuk mencuci piring disini masih bisa dipakai ya guys Dan yang bikin aku komplain di ruangan ini agak sedikit bau Di dapur aku akan berjalan menuju ke ruangan menonton televisi Dan disini ada sofa Terus di atas sofa ini juga ada lukisan Bali gitu ya guys Dan disini juga ada televisi yang menurut aku lumayan besar ukurannya Tapi jujur aja guys Aku suka banget dengan desain daerah televisi ini Walaupun kelihatan simple Tapi ini sangat minimalis Terus disini juga ada pintu keluar menuju ke daerah kolam renang guys Jadi dari tempat ini kita bisa melihat pemandangan yang ada di sekitar kolam renang Dan disini juga ada tanaman-tanaman Jadi ini gak kelihatan karena udah gelap ya guys Ya jadi kira-kira seperti ini ya guys Untuk suasana, dekorasi dan juga pemandangan yang ada di lantai bawah di rumah ini Dan ini dia pemandangan di pagi hari Jadi di pagi hari ini kelihatan lebih jelas ya guys Terus disini tamannya lumayan besar ya menurut aku Jadi anak-anak itu bisa berlari ya di sekitar sini Jadi aman banget guys Dan sekarang aku akan menuju ke kolam renang Supaya kelihatan ya kondisi kolam renang ini dari dekat seperti apa Untuk kedalaman dari kolam renang ini Karena aku sempat nemenin anak-anak berenang Jadi aku bisa tahu disini kedalamannya itu sekitar setinggul aku ya Nah ini ada fotonya Terus untuk kebersihan dari kolam renang ini Menurut aku ini lumayan bersih Nggak butek sama sekali Oke guys aku akan lanjut ke lantai 2 Karena ini videonya terlalu panjang Jadi aku skip aja ya bagian tangganya Nah ini aku langsung aja kasih review ke kalian Ke kamar utama yang ada di lantai kedua Di sebelah pintu masuk ini terdapat standing mirror Di kamar ini mereka menyediakan bed dengan ukuran 200 Jadi bisa memot sekitar 3 orang Terus yang paling aku suka Ini ranjang bednya ini terbuat dari kayu Dan lantainya juga dari kayu Nah di kamar ini ada jendela yang sangat besar guys Dan jendelanya ini transparan Jadi dari luar bisa lihat ke dalam Terus dari dalam bisa lihat ke luar Nah di dalam kamar ini juga ada fasilitas kamar mandi di dalam Tapi sebelum itu aku mau nge-review Balkon yang ada di kamar ini dulu ya Nah karena disini masih siang menjelang sore Jadi masih kelihatan jelas Kira-kira seperti ini ya guys Pemandangan di atas balkon Sama aja sih seperti balkon di bawah Cuman bedanya kalau dari atas ini Itu lebih kelihatan daerah pegunungan gitu guys Terus di balkon ini juga mereka menyediakan meja dan juga kursi Jadi kita bisa bersantai-santai disini Dan untuk lantainya sendiri ini semuanya terbuat dari kayu Sekarang saya akan kasih review ke kalian tentang jendelanya Dan ini jendelanya transparan Jadi bisa kelihatan bagian dalamnya Dan disitu ada tempat tidur Ada kamar mandi juga Sekarang saya akan berjalan ke kamar mandi Dan sebelum saya kasih review ke kalian tentang kamar mandi Ternyata disini juga ada lemari baju Dan lemarinya ini sangat besar banget guys Sekarang saya akan coba buka isi dari lemarinya Dan ternyata ini kosong Dan disebelahnya juga kosong guys Jadi gak ada isi apa-apa Tapi aku cuma mau kasih lihat ke kalian Kalau ukuran dari lemarinya Penampakan dari dalamnya seperti ini ya Karena banyak banget diantara kalian yang komplain Kok aku videonya gak ada mukanya Nah itu saya sedang video Karena kebetulan saya sedang ada di meja rias Jadi kelihatan muka saya ya Terus disebelah meja rias Ini juga masih ada lemari baju Dan disebelahnya lagi juga lemari baju Jadi ukuran dari lemarinya ini panjang banget guys Dan selanjutnya saya akan berjalan menuju ke kamar mandi Karena tempat ini adalah tempat favorit saya di rumah ini Nah begitu masuk aja Ini udah kelihatan luksuri banget guys Karena seluruh dinding dari kamar mandi ini terbuat dari marmer Terus untuk toiletnya sendiri Ini aku gak usah buka lagi ya Udah pasti bersih guys Terus yang paling saya suka Ternyata disini ada bed tub Yang menghadap ke daerah luar jendela guys Disebelah kamar utama Disini terdapat satu kamar tidur Yang ukurannya menurut aku gak terlalu besar Dan di kamar ini mereka menyediakan bed Dengan ukuran 100 Bisa buat sekitar satu orang aja ya guys Dan di kamar ini juga ada fasilitas televisi Dan ukurannya juga gak terlalu besar Terus disini juga ada jendela yang transparan juga ya guys Jadi dari sini kita bisa melihat ke arah bawah kolam renang Terus di kamar ini juga ada standing mirror Dan ada lemari yang menurut aku lumayan besar Oke guys daripada penasaran Sekarang aku akan coba buka isinya Ternyata di dalamnya tidak ada apa-apa Cuma ada gantungan baju Next selanjutnya Ternyata disini juga ada kamar mandi di dalam Untuk ukuran dari kamar mandinya sendiri Ini tidak terlalu besar Dan disini toilet untuk kamar mandinya Lumayan bersih ya guys Dan disini juga fasilitasnya Menurut aku lumayan lengkap Karena disini mereka siapin sabun Sampo dan ada juga shower Untuk desainnya sendiri Kamar mandi ini terbilang cukup simple Dan juga kelihatan minimalis Selanjutnya aku akan berjalan ke kamar berikutnya Karena di lantai atas ini ada 3 kamar guys Nah ini adalah kamar yang ketiga Dan untuk ukuran kamarnya sendiri Ini menurut aku lumayan besar Terus di kamar ini juga mereka Mengediakan bed dengan ukuran 180 Jadi bisa muat sekitar 2 orang Dan untuk anak-anak Ini bisa muat sekitar 3 orang ya guys Dan di kamar ini juga ada standing mirror Ada ukuran lemari yang tidak terlalu besar Dan di kamar ini juga ada jendela guys Jadi dari jendela ini kita bisa lihat Pemandangan ke arah samping villa Di dalam kamar ini juga terdapat kamar mandi di dalam Dan ini masih gelap Aku hidupin dulu lampunya Untuk ukuran, desain Ini sama aja seperti kamar mandi sebelumnya Dan disini menurut aku Kamar mandinya lumayan bersih Disini sama aja ya guys Karena mereka juga menyediakan Fasilitas sampo, sabun, dan juga shower Terus disini juga ada wash table Jadi kira-kira seperti ini Penampakan kamar mandi yang ada di dalam kamar ini Demikian review aku Tentang kamar yang ada di villa ini Karena videonya terlalu panjang Jadi aku persingkat aja ya guys Jujur aja aku sempet bingung Karena disini masih ada tangga lagi Yaudah daripada kita penasaran Langsung aja aku akan kasih review ke kalian Ada apa sih di atas tangga ini? Ternyata di lantai atas ini Maaf ya Ini masih agak gelap Sekarang aku hidupin dulu ya Lampunya supaya kelihatan Dan ternyata disini ada tempat penyimpanan Untuk extra bed Jujur aja aku sempet salvok Sama ruangan ini Karena aku pikir ini adalah gudang Tapi ternyata Nah seperti yang kalian tebak Ternyata disini ada ruangan untuk karaoke Nah supaya lebih jelas Sekarang aku akan masuk ke dalam Di ruang karaoke ini Seperti biasa ya Disini ada televisi Ada peralatan untuk karaoke Terus disini juga ada sofa Jadi kita bisa bersantai-santai disini Jadi kira-kira seperti ini Ruangan yang ada di lantai atas Sebenarnya tadi aku udah mau turun guys Tapi karena aku lihat Seperti ada sesuatu lagi di atas Nah daripada penasaran Makanya saya sempet jalan Ke daerah balkon ini Dan ternyata disini ada balkon Yang sangat besar banget guys Dan sumpah ini keren banget guys Ternyata dari atas balkon ini Kita bisa melihat Daerah Dago dengan jelas Dari sini guys Terus disini juga kelihatan banget Daerah pegunungannya Nah ini aku akan coba Zoom ke kalian ya Supaya kelihatan jelas Nah dari sini kelihatan Lebih jelas ya guys Daerah Dago itu seperti apa Dan disini banyak banget Pemukiman warga Tapi gak terlalu padat penduduk Dan dari sini juga kelihatan jelas Bagian bukit-bukit Dari daerah Dago ini Jujur aja Aku sempet gak habis pikir ya Dengan desain dari rumah ini Kok bisa ya mereka itu desain rumah Sekreatif ini guys Padahal ukuran dari tanah ini Gak terlalu luas Tapi jujur aja Aku salut banget sama arsitek Yang mendesain rumah ini Sehingga rumah ini Keliatannya luas guys Dan ini dia hasil foto kami Di Villa Bukit Dago Palace 22 Gimana menurut kalian? Keren banget kan tempatnya? Dengan fasilitas kolam renang Dan juga banyak banget Kamar tidur yang ada di Villa ini Dan masih banyak lagi Fasilitas lain yang ada di Villa ini Menurut aku dengan harga 3 jutaan Sangat worth it banget ya guys Bukan hanya itu aja guys Villa Dago ini juga sangat bersih sekali Jujur aja Aku sama keluarga itu Senang banget tinggal di Villa ini Bagaimana menurut kalian Tentang review Villa kali ini? Jangan lupa komen di bawah ya Sampai jumpa lagi Di channel aku yang berikutnya Jangan lupa di subscribe And di share ke teman-teman kalian Bye bye And God bless you